Oh no, oh no, no, please don't let me do this, that this is the worst idea ever! Halo semua, nama gue Trisna dan selamat datang di Non Films Indonesia Di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri Gimana cap sekalian? Semoga fine-fine aja, semua aman kan kuota wifi Tugas online yang ada di Google Classroom dengan tugas yang gak ngotak dikira murid atau mahasiswanya mampu ngerjain tugas itu apa? Jika semuanya sudah aman dan everything is safe, langsung saja disini gue akan merangkum sebuah film dari requestan kalian Yaitu film yang berjudul ZZM yang dirilis pada tahun 2019 Film ini diseradarai oleh David Sandberg dan diperankan oleh Sachari Levy dan aktor lainnya Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja gunakan airpon Kalau gak punya enggak apa-apa, cari posisi reban yang mantap Mau tiduran, berdiri, duduk, bahkan kayang, silahkan Saya tidak peduli Langsung saja kita ke alur ceritanya Selamat menonton Enjoy! Di awal scene terdapat sebuah keluarga tanpa ibu di dalam mobil menuju ke rumah kakek untuk merayakan Natal Lalu terdapat bocil yang bernama Ted bermain sebuah bola sihir mainan Setelah itu, kakaknya mengambil mainan milik Ted dan mengatakan apakah Ted bisa menjadi jantan dan mengembalikan mainan milik Ted Dibati, pemainan tersebut mengalami gangguan Karena hal tersebut, ia mengira bahwa itu rusak Dan terlihat ayah dan kakaknya menghilang Setelah itu, ia pun menuju ke sebuah tempat yang sangat misterius Dan terdapat kakek-kakek Itu kakek-kakek kan? Apa bapak-bapak? Entahlah Si kakek pun langsung menyebutkan nama Ted tanpa si Ted memberitahu namanya Si kakek pun memperkenalkan dirinya, yaitu Dewan Penyihir Terakhir atau DPT Tujuan si kakek mengundang si Ted untuk mewariskan kekuatannya Tapi sebelum itu, ia harus menguji hati murninya Ted Lalu, monster yang terkunci menjadi batu menghasut si Ted untuk mengambil mata percaya Si Ted pun terhasut untuk mengambilnya Karena hal tersebut, ia pun dipulangkan kembali karena tidak layak untuk mendapatkan kekuatan si kakek Ia pun kembali ke dalam mobil dan ingin kembali ke tempat tersebut Karena hal tersebut, si ayah tidak fokus menyetir dan hampir terjadi kecelakaan Tiba-tiba Terjadi kecelakaan dengan iringan musik Untungnya, Ted dan kakaknya selamat dari mobil Tapi, ayahnya terpental keluar hingga membuatnya lumpuh Lalu, bola sihir milik Ted bertuliskan Temukan kami Scene kembali ke kakek yang kembali mencari orang yang layak Dan film Zazam pun dimulai Berpuluh-puluh tahun kemudian, di kota Piladepia Terdapat bocah yang sedang menjebak polisi di sebuah toko Lalu, ia mencari sebuah alamat di data kepolisian Dan nama alamat yang akan dituju bernama Rahel M. Batson Sampailah ya di sana Flashback ke masa lalu Pada saat ia berada di sebuah pasar malam yang siang Bersama ibunya Ia terpisah dari ibunya karena mainan kompasnya terjatuh Ternyata, alasan ia mencari alamat tersebut Untuk mencari ibunya yang lama menghilang Nama bocah itu adalah Billy Batson Scene kembali ke Billy yang mencari ibunya Ternyata, rumah yang dituju bukan rumah ibunya Dan polisi yang tadi kena prank menangkap Billy Sampailah di sebuah pantai asuhan Dan Billy sudah beberapa kali mendapatkan keluarga baru Tapi ia kabur untuk mencari ibu kandungnya Lalu, terdapat sebuah keluarga yang ingin mengadopsi si Billy Sampailah Billy di rumah keluarga barunya Dan mereka memperkenalkan Billy ke anak-anaknya Yang dimana mereka semua dari pantai asuhan Ada Eugene, Gamer Bocil Ada Darla, dan Billy sudah mengenal Darla sebelumnya Ya, dulu sempat satu pantai asuhan sama Billy Ada Mary, Pedro, dan yang terakhir ada Freddy Ini banyaknya punya anak ini Freddy pun mengajak Billy untuk melihat koleksi barang-barangnya Setelah itu, si Billy membuang buku alamat yang gagal di toilet Makan malam keluarga pun berlangsung Sebelum makan, mereka semua menumpukkan tangan di tengah-tengah Dan mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih Kecuali si Billy, ia tidak ikut menumpukkan tangan Esoknya, mereka pergi ke sekolah Scene berpindah Terdapat seseorang yang menceritakan kejadian yang dialaminya Mengenai sebuah tempat misterius dan kakek yang di awal scene tadi Lalu, terdapat pria botak kayak Saitama atau Juni Scene Yang sering kalian tonton di internet positif Memegang bola sihir mainan Dan itu adalah Ted yang sudah dewasa Setelah itu, ia pun menunjukkan sebuah simbol kepada orang tersebut Apakah ia melihat simbol yang ditunjukkan Tapi sebelum kejadian itu terjadi Ia merekam momen tersebut menggunakan HP iPong miliknya Di video tersebut terlihat pintu kamarnya bercahaya Dan terdapat simbol di jam alarmnya Dan ternyata bukan mereka berdua yang mengalami hal serupa Tapi sudah banyak yang mengalami hal tersebut Ted dewasa di film ini dipanggil dokter Sivana ya Yang diambil dari nama belakangnya Setelah itu, ia pun menuju ke ruangannya Terdapat sebuah pintu Dan ia menulis simbol tersebut di pintu Dengan tujuan untuk bisa kembali ke tempat misterius itu Si asisten pun tidak percaya akan apa yang dilakukan oleh dokter Sivana Tiba-tiba Cahaya muncul dari balik pintu dan si asisten ketika berubah menjadi abu Akhirnya dokter Sivana pun berhasil memecahkan kode untuk bisa masuk ke tempat misterius tersebut Sesampainya disana terlihat si kakek makin melemah Lalu dokter Sivana mengingatkan si kakek bahwa mereka telah bertemu sebelumnya Dan si kakek mengingatnya Tujuan si dokter Sivana pergi ke sana untuk mengambil kekuatan dari mata bercahaya Karena ia tidak terima disebut tidak layak waktu itu Pada saat mengambilnya monster-monster tersebut bebas dan masuk ke dalam bola bercahaya Tiba-tiba Bola tersebut menjadi mata kanan Itu kanan atau kiri ya? Entahlah Si kakek pun melawannya tapi karena sudah menua ia pun mudah dikalahkan Scene berpindah ke Billy dan Freddy yang sedang makan Si Freddy bertanya Kalau disuruh milih kamu pilih terbang atau menghilang? Karena pertanyaan ngaco dan tidak realistis Ia pun pergi meninggalkan Freddy Si Freddy pun masih ngoceh walaupun si Billy tidak menganggapinya Dan Freddy mengira bahwa Billy mencuri koleksi peluru yang ia punya Billy mengatakan Aku tidak mencuri peluru bodohmu Pulangnya terjadi sebuah masalah Dimana terdapat seseorang yang menabrak Freddy Tapi pria tersebut menyalahkan Freddy Karena membuat lecet mobilnya Udah tau sih tu yang nabrak malah nyalain orang Indonesia banget kamu ya Si Billy sempat tidak peduli Tapi ketika orang tersebut mengatakan Freddy tidak punya ibu Billy langsung mengajar mereka berdua Karena gak mungkin dua lawan satu Ia pun lari Dan terjadilah aksi kejar-kejaran Untungnya ia berhasil kabur dari mereka Pada saat di dalam kereta Terjadi sebuah kejadian yang sama Seperti simbol yang tidak jelas Dan orang-orang di sekitar menghilang Kereta berhenti Dan Billy menuju ke tempat misterius tersebut Seperti biasa Si kakek menyebut nama Billy Tanpa Billy memberitahunya terlebih dahulu Dan si Billy mengira bahwa kakek tersebut adalah seorang gelandangan Si kakek pun kesal Dan menunjukkan apa sebenarnya tempat tersebut dengan menggunakan sihirnya Dan menceritakan bahwa dulu ia memilih seorang jawara Tapi jawara tersebut menggunakan kekuatannya untuk belas dendam Dengan cara melepaskan tujuh monster Jutaan nyawa hilang Bahkan peradaban terhapus Oleh karena itu Si kakek harus benar-benar mencari orang yang layak Si Billy mengatakan bahwa ia tidak layak untuk mendapatkan kekuatan si kakek Tapi karena tidak ada yang lain dan yakin bahwa Billy menggunakan kekuatannya dengan baik Ia pun akan mentransfer kekuatannya kepada Billy Dengan cara memegang tongkat sakti Dan menyebutkan nama si kakek Yaitu Zazam Tiba-tiba petir menyambar Dan Billy berubah menjadi pria dewasa Dengan menggunakan pakaian yang ada lambang petirnya Dan kakek seketika berubah menjadi abu Melihat hal tersebut Ia pun panik dan bingung apa yang harus dilakukan Tiba-tiba ia kembali menuju di sebuah kereta dengan keadaan yang masih menjadi Zazam Karena si Billy menghilang Kedua orang tuanya pun mencari Billy dengan lapar ke polisi Pada saat Pedro membuang nilai buruknya ke tong sampah Ia menemukan buku yang waktu itu Billy membuangnya Pada saat Freddy mencuci piring Ia dikejutkan dengan kehadiran sosok Zazam Yang dimana itu Billy Dan meyakinkan Freddy bahwa itu Billy Freddy pun masih sempat tidak percaya bahwa itu Billy Billy pun membuktikan bahwa itu dirinya Dengan cara menunjukkan koleksi yang ia curi dari Freddy Freddy pun mempercayainya dan mencoba kekuatan apa saja yang dimiliki Billy Pertama, terbang Tapi itu belum berhasil Kedua, menghilang Dan itu tidak berhasil Lalu muncullah kekuatan yang tidak disengaja Yaitu mengeluarkan petir di tangan Pada saat menguji kekuatannya Terdengar suara wanita yang teriak Dan tanpa disengaja lagi Muncul kekuatan lari cepat seperti The Flash Ternyata itu bukan seorang penjahat Melainkan si cowok teriak Karena terkena semprotan merijah Ini enggak kira ceweknya loh yang teriak Ternyata cowoknya Jentan sekali teriakanmu Lalu tidak sengaja lagi muncul kekuatan super Yaitu kekuatan super Ya, seperti itulah maksudnya Karena hal tersebut Si wanita memberikan mereka uang Untuk tidak mengganggunya Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah minimarket Untuk membeli bir Tiba-tiba terdapat sebuah perampok Yang akan merampok minimarket tersebut Karena ini kesempatan Billy Untuk menunjukkan kekuatannya Ia pun mengampiri perampok tersebut Dan si perampok menembak ke arah Billy Dan muncul kekuatan baru lagi Dimana ia kebal dengan tembakan peluru Si Freddy langsung mengamadikan momen tersebut Dengan menggunakan HP iPong miliknya Si perampok kembali menembak Tapi si Freddy menyuruh mereka Untuk menembak mukanya Karena kekuatannya berasal dari baju Atau dirinya Dan mukanya pun juga kebal Sampai pistol milik perampok Kehabisan peluru Si Billy pun langsung membantai mereka berdua Setelah selesai Mereka pun pergi dengan membawa bir Karena rasa bir tidak enak untuk seusia mereka Ia pun membeli sebuah snek Dan berbincang-bincang di tangga Billy dan Freddy pun sampai di rumah Dan tidak sengaja mengucapkan selamat malam Sehingga ibunya ingin melihat Billy Mereka pun langsung bersembunyi Yang dimana disitu ada Darla Dan mengatakan bahwa dirinya adalah Billy Billy pun mengucapkan nama Zazam Dan seketika Petir menyambar Dan membuat kembali ke bentuk semula Begitulah cara ia merubah wujudnya Dari bocah Billy menjadi Zazam Setelah itu mereka berdua pun meminta Darla Untuk merahasiakannya Esoknya Dr. Sivana menuju ke kantor bapaknya Yang sedang melakukan rapat Dan menyerang mereka semua Dengan menggunakan monster Termasuk ayahnya Karena dulu mereka sempat meremehkan si Ted Lalu si monster tersebut pun mengatakan Bahwa jawaranya telah ditemukan Jadi mereka harus membunuh jawara tersebut Sebelum si jawara menguasai kekuatannya Kalau tidak Ia akan mengalahkan Dr. Sivana Pada saat Billy dan Freddy di sekolah Mereka mengelabui security Untuk bisa bolas dari sekolah Setelah berhasil mereka pun mengembangkan Dan mencari kekuatan super baru dari Zazam Dan membuat sebuah video yang di upload di Youtube Dan menggunakan kekuatannya Untuk mengisi baterai orang Mengambil minuman soda Pergi ke tempat 18 plus Bahkan mengambil uang di ATM Tanpa menggunakan kartu Ini ngenak juga punya kekuatan kayak gitu ya Membeli peralatan game Dan berbagai macam elektronik Karena mereka butuh markas Mereka pun ingin membeli sebuah markas Pada saat di sekolah Video tentang Zazam Sudah viral di sekolah Lalu terdapat orang yang waktu itu menabrak Freddy Dan membuli dirinya Freddy pun mengatakan bahwa jangan mengganggunya lagi Karena ia memiliki sahabat Dengan kekuatan super yang lagi viral Karena tidak percaya Ia harus membuktikannya Dan Freddy akan membuktikannya besok siang Ketika jam istirahat Si Billy pun sempat tidak setuju dengan Freddy Untuk melakukan itu Makan malam pun berlangsung Dan pada saat makan Mereka semua membicarakan tentang superhero yang lagi viral Dan menanyakan pendapat masing-masing Mengenai superhero itu Dan terjadilah aduk pendapat dari Billy dengan Freddy Sehingga Billy pergi dari sana Pada saat akan bersekolah Si Billy bolos Dan tidak mengajak Freddy ikut dengannya Pada saat berjalan-jalan Dan berfoto dengan penggemar Terdapat Mary yang tidak fokus menyeberang Dan hampir tertabrak Untungnya si Billy berhasil menyelamatkannya Alasan si Mary tidak fokus Karena ia diterima di sebuah universitas Yang jauh dari keluarganya Hal tersebut membuatnya sedih Karena ia tidak bisa jauh dari keluarganya Si Billy menyarankan Mary Untuk jangan memperdulikan orang lain Pikirkan saja dirimu sendiri Saran macam apa itu Jadi mempentingkan diri sendiri Scene berpindah terlihat Freddy Yang akan membuktikan perkataannya Pada saat jam istirahat Tapi Billy tidak datang Dan mereka akan membukul Freddy Ini kesiannya aku sama Freddy ini cu Kembali ke Billy yang melakukan Sebuah pertunjukan kekuatan supernya Lalu datang Freddy untuk memberitahu Billy karena tidak datang Waktu istirahat Terjadilah adu mulut disana Dan Billy mengeluarkan petir Di tangannya Sehingga petir tersebut Mengenai sebuah ban bis Karena hal tersebut Terjadilah sebuah kecelakaan Melihat hal itu Billy pun langsung pergi Kesana dengan kecepatan supernya Ia pun bingung Dan tidak tahu Gimana cara menyelamatkannya Dan ia menggunakan Kasur bekas disana Ehm What the fuck Bis terjatuh Dan Billy berhasil menahan Bis tersebut Menggunakan kedua tangannya Karena aksi eroknya tersebut Ia pun diwawancarai oleh Stasiun TV Kembali terjadi adu mulut Antara Freddy dengan Billy Dan meninggalkan Billy disana Tiba-tiba Terdapat dokter Sivana Untuk membunuh Billy Pada saat ingin membunuhnya Kekuatan baru pun muncul Yaitu bisa terbang Dan terjadilah adegan Kejar-kejaran Zezem Dengan dokter Sivana Di sebuah mal Si Billy sempat terpojokkan Untungnya ia menyebut Namanya Zezem Sehingga ia bisa pergi dari sana Lalu terdapat Freddy disana Yang mencari Billy Dan hal tersebut Membuat dokter Sivana Tahu bahwa Zezem itu Billy Setelah itu dokter Sivana pun Menginterogasi Freddy Dimana keberadaan Billy Scene berpindah Sesampanya Billy di rumah Ia dimerai oleh Kedua orang tua angkatnya Mengenai Billy Yang sering bolos sekolah Pada saat saudaranya Melihat acara TV Terdapat Freddy Yang berbicara Kepada Zezem Dan mengira bahwa Zezem itu Billy Lalu Darla pun senang Karena mereka tahu Bahwa Billy adalah Zezem Selesai dimarahi Mereka pun mengampiri Billy Billy bertanya Kenapa buku air yang ada di sana Mereka pun mengatakan Bahwa mereka telah Menelesaikan Pecarian ibu Billy Dan memberitahu Nama ibunya Serta alamatnya Mendengar hal tersebut Ia pun langsung Menuju ke rumah ibunya Setelah itu Datang dokter Sivana Membawa Freddy Singkat cerita Freddy pun sampai Di rumah ibunya Lebih tepatnya Apartemen ibunya Pada saat bertemu Dengan ibunya Ia menunjukkan kompas Untuk mengingat Siapa dirinya Ibunya pun mengingat Billy Dan mengatakan bahwa Ia memang sengaja Meninggalkan Billy Di pasar malam yang siang Karena waktu itu Ibunya berumur 17 tahun Anjing mama muda Plus janda muda Ia merasa tidak layak Untuk membesarkan Billy Ditambah Ia diusir oleh ayahnya Dan ayahnya Billy Tidak mau bertanggung jawab Mendengar hal tersebut Ia pun menyadari Bahwa ia sekarang Sudah memiliki keluarga Yang sangat sayang dengannya Dan memberikan kompas tersebut Kepada ibunya Lalu Terdapat telpon masuk Dari Freddy Tapi yang berbicara Adalah dokter Sivana Mendengar hal tersebut Ia pun langsung Menuju ke rumah Sampailah ia di rumah Dan saudaranya Disandra oleh monster Sivana Karena tidak ada pilihan lain Ia pun menuju ke Sivana Dan Sivana ingin Billy Untuk menyerahkan kekuatannya Kepada dokter Sivana Setelah itu dokter Sivana Membuat pintu menuju Kastil untuk melakukan Transfer kekuatan Saudara-saudaranya pun Menyuruh Billy Untuk tidak melakukan itu Tapi ia harus melakukannya Sebelum melakukan Transfer kekuatan Semua monster keluar Dari tubuh dokter Sivana Lalu Billy pun mengatakan Bahwa monster itu Cuma memanfaatkan Dokter Sivana saja Tapi ia tidak menganggapinya Tiba-tiba Saudara Billy pun Datang untuk menghentikannya Terlihat kepala Botak Johnny Sins atau Saitama Berdarah terkenal Lemparan benda tajam Artinya dokter Sivana Tidak akan kebal Jika monster Tidak ada di tubuhnya Pada saat dokter Sivana Mengampiri saudara-saudaranya Billy langsung Melempar dokter Sivana Ketika ingin balik ke rumah Mereka dibuat terkejut Karena pintu menuju rumah Menghilang Mau gak mau Mereka pun mencari Pintu tersebut Dan terdapat Banyak pintu Menuju berbagai Karena tidak ada gunanya Mencari pintu Mary bertanya Bagaimana waktu itu Billy bisa kembali Billy menjawab Waktu itu Ia memikirkan Sebuah kereta Lalu Freddy pun Menyarankan Billy Untuk memikirkan Tempat selain di kastil Dokter Sivana pun Datang menghampiri mereka Untungnya Mereka berhasil Pergi dari sana Dan mereka pergi Ke sebuah tempat Yang sangat disukai Kaum pria Hanya memikirnya Kayak gitu Kalau aku mungkin Mikirin Mia Khalifa Terus teleport Kesana Dan dokter Sivana Tahu Dimana Billy Dan saudaranya Teleport Melihat hal tersebut Mereka pun menuju Ke pasar malam Yang benar-benar malam Agar bisa bersembunyi Dari dokter Sivana Karena banyak yang mengenalnya Menggunakan mode Zezem Ia pun merubah dirinya Menjadi Billy Bocah Melihat kilapan petir itu Dokter Sivana Mengetahui Dimana keberadaan mereka Setelah itu Dokter Sivana Mengancam Akan melukai Orang-orang Di sekitar Jika Billy Tidak menampakkan dirinya Karena tidak ingin Melihat orang Di sekitarnya terluka Ia pun menunjukkan dirinya Dan melawan Dokter Sivana Saudara Billy Saudara Billy pun mengetahui Bahwa jika monster-monster Yang ada di tubuhnya Sivana keluar Maka dia tidak memiliki Kekuatan apapun Oleh karena itu Mereka pun bercana Untuk menarik perhatian Dokter Sivana Untuk mengeluarkan monsternya Kembali ke pertarungan Billy dengan monster-monster Sivana Si Billy sempat terpojokkan Dan tidak bisa mengubah Modenya menjadi Zezem Karena di dalam air Untungnya Mary datang Mengalihkan perhatian Sehingga Billy bisa Mengubah mode Zezem Namun sayang Para saudaranya di Sandra Karena tidak ingin Melihat saudaranya terluka Ia pun akan Menyerahkan kekuatannya Tapi ketika Ia mengingat Kata-kata kakek Yaitu Tetaplah berada Di jalan setan Bukan-bukan gitu Bukan gitu Itu sepon Ia pun tidak jadi Menyerahkan kekuatannya Kepada Sivana Dan akan mentransfer Kekuatannya Kepada saudara-saudaranya Nama disebutkan Dan saudara-saudaranya Berubah menjadi Zezem Ada Zezem hijau Ada Zezem ungu Ada Zezem abu-abu Ada Zezem merah Versi cewek Dan Zezem biru Mereka pun mempunyai Kekuatan masing-masing Ada Zezem biru Yang kekuatannya terbang Ada Zezem ungu Kekuatannya kecepatan super Ada Zezem abu-abu Kekuatannya mengeluarkan Petir di tangan Dan ada Zezem hijau Kekuatannya kekuatan super Ya sebenarnya Kekuatan mereka sama sih Seperti Billy Tapi yang ditampilkan Hanya itu doang Terjadilah pertarungan Para Zezem Dengan dokter Sivana Dan para monsternya Serta menyelamatkan Orang-orang di sekitar Lalu Billy yang bertarung Dengan dokter Sivana Menarik perhatian monster Yang ada di tubuhnya Untuk keluar Monster pun keluar Dari tubuhnya Sivana Hingga hampir Membuatnya jatuh ke bawah Terjadilah pertarungan Billy dengan si monster Dengan mudahnya Monster di kalahkan Billy pun langsung Menyelamatkan dokter Sivana Dan membawanya Kembali ke pasar malam Untuk mengambil Mata percaya Di matanya Sivana Kok jadi Itachi Monster-monster pun Kembali ke dalam Mata percaya Dan mata percaya Berhasil dikeluarkan Si Billy pun sempat Terpengaruh Untuk memasukkan Bola percaya Ke matanya Tapi itu cuma prank Selamat Anda kena prank Kamu berdosa banget Ajim Jadi anak DPR Orang-orang di sana pun Bersorak ria Melihat pahlawan super Yang berhasil Setelah itu Mata percaya pun Diletakkan kembali Ke asalnya Dan kastil tersebut Dijadikan markas Untuk para Zezem Selesai semua yang telah terjadi Kedupan mereka pun Kembali seperti biasa Namun lebih herat Dan juga Billy sudah mulai Ikut menumpukkan Meja Dan mengucapkan Raksa syukur Dan berterima kasih Di ending pada saat Freddy makan sendirian Saudara-saudaranya Mengampiri Freddy Untuk makan bersama Dan Billy dengan Model Zezemnya Menuju ke sana Untuk membuktikan Perkataan Freddy Waktu itu Serta Billy juga Mengajak Superman What the Hell man Dan film Zezem pun Selesai Ya begitulah alur cerita Atau rangkuman Dari film Zezem Filmnya cukup seru Dan lumayan Menghibur Dengan komedi Yang disajikan Oke Amanat yang bisa Diambil dari film ini Jika kalian punya Keluarga Bayi itu Kandung Maupun angkat Jika mereka Masih mencintai Kalian dengan Tulus Tetaplah bersama Dengan mereka Karena mereka Akan membuat hidup Kalian bahagia Anjay ya nih Quads of the day Oke terima kasih Buat kalian yang sudah Menonton Sampai habis Dan kuat dengan Candaannya Jangan lupa Untuk klik subscribe Dan lonceng di sebelahnya Klik like sebanyak Banyaknya Dan kalian bisa share Temen-temen kalian Oke nama gue Trisna Dan gue pamit undur diri Salam Penikmat film Goodbye